Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman channel Zelo Zelia Kita malam hari ini masih ada di kawasan Darajat Pas Di kawasan wilayah Garut ya teman-teman Nah rupanya tadi setelah saya duduk-duduk di teras penginapan ini Saya mendengar suara Ada suara kodok nih teman-teman Kayaknya ini lumayan juga kalau kita dengarkan Untuk kita dengarkan malam hari ini teman-teman Karena di perkotaan di tempat saya tinggal sekarang ini Suara kodok ini sudah sangat langka ya teman-teman Sekarang kita coba tunggu suara kodoknya teman-teman Kita agak mendekat ya teman-teman Di sini di pancuran ini Pancuran yang ada Agak begitu terlihat ya teman-teman ya Yang ada Nah disitu tuh sebenarnya Kalau tadi sore itu ada Ikan ini teman-teman Ikan terapi ini Oke kita tunggu teman-teman ya Barangkali rejeki Kita bisa mendengarkan suara kodok Aduh tapi kalau rame-rame seperti ini Mungkin nggak akan bersuara kodoknya nih teman-teman Nah di bawah sana di kolam renang Itu masih banyak ya teman-teman Walaupun malam seperti ini Masih banyak yang berenang teman-teman Berenang dan berendam sih sebenarnya itu adalah Kolam air hangat ya teman-teman Oke Kita mungkin Agak menjauh saja teman-teman dari sini ya Biar kodoknya Berani untuk bersuara Karena tadi saya dengar itu di sekitar sini teman-teman Oke kita naik ke atas sebentar ya teman-teman ya Nah itu dia teman-teman Suara kodok ngoreknya teman-teman Kita dengarkan sebentar teman-teman ya Terasa Seperti di kampung saja ya teman-teman Masih ada suara kodok mengorek Kita tunggu sekali lagi ya teman-teman Terasa indah suara dari kodok itu ya teman-teman Karena Sangat jarang Atau Hampir tidak pernah sama sekali ada kodok di Perkotaan Atau di Jakarta Tempat tinggal kami ya teman-teman Ini view malam hari di darajat pas Garut ya teman-teman Di sebelah sana masih banyak orang-orang berenang Padahal ini Sudah pukul 21.45 teman-teman Hampir jam 10 malam Masih banyak yang berendam Di kolam air hangat itu teman-teman Oke kita stay dulu disini Sambil menunggu Suara kodok ngorek Nah itu ya teman-teman Tulisan darajat pas Kelihatan begitu jelas dari sini ya teman-teman Hari ini kita Sekeluarga memang Sedang menginap disini teman-teman Jadi mumpung Kita ada disini Kita ambil view Darajat pas di malam hari ya teman-teman Oh ya teman-teman Ini rupanya juga adalah Malam Sakusuro teman-teman Yang katanya banyak mitosnya ya teman-teman Tapi oke lah kita Tidak usah berpikir seperti itu ya teman-teman Kita begadang-begadang saja Tidak usah memikirkan Malam ini Malam satu suruh Ataupun malam-malam yang lainnya ya teman-teman Yang kita tahu ini adalah malam Satu Muharram Satu Muharram adalah Awal dari Bulan Ijriah ya teman-teman Penanggalan Islam Jadi Kami pun mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1444 Ijriah ya teman-teman Kami dari channel Zelo Zelia Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam Satu Muharram 1444 Ijriah Mudah-mudahan Di tahun Ini Kita akan mendapatkan Sesuatu Yang kita inginkan ya teman-teman Amin Mana ini kodoknya ya teman-teman Kok gak bunyi lagi dia Oke kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman Kalau gak ada Ya sudah Kita masuk saja Udaranya sudah Dingin sekali Di sini teman-teman Oke teman-teman Cukup sampai di sini Perjumpaan kita di malam hari ini ya teman-teman Begadang sambil menunggu Kodok ngorek Berbunyi Dari Darajat Pas Kabupaten Garut Wah itu dia bunyi lagi rupanya teman-teman Oh ada orang dia Berhenti berbunyi Bisa kita dengarkan Bisa kita dengarkan saya lanjutkan kembali ya teman-teman saya akhiri sampai disini perjumpaan kita dari darajat pas Kabupaten Garut pas pula di malam satu suro atau malam satu moharam satu empat empat-empat hijriah ya teman-teman saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya